Disitu aku ngelakuin Astral Project atau lebih tepatnya pindah ke beda alam. Kita ditunjukin orang-orang yang masih berpakaian zaman dulu. Kayak si cewek ini berpakaian kayak cuma sewek dan si cowok-cowok... Sewek? Sewek itu kayak kain yang rajutan tapi ada batiannya gitu. Kemben? Ya kayak kemben gitu berkemben cuma yaudah pakai sewek gitu. Tapi cantik ceweknya. Iya cantiknya di orang-orang Majapahit Mas. Jadi si Torik lagi duduk terus ditarik ke arah jurang. Iya ke arah jurang. Akhirnya Mas Cempe narik ke jalur pedagian lagi. Jadi pada saat itu Mas Cempe kan kayak berkelilingnya. Nah pas lagi berkeliling itu melihat bahwa wanita lagi pada dikumpulkan. dikumpulkan di satu tempat. Iya dikumpulkan di suatu tempat. Dan bahkan Mas Cempe lihat ada yang dianiaya. Iya ada yang dianiaya seperti apa? Iya kayak pertama diperkosa langsung dibunuh gitu. Loh diperkosa di tempat? Iya di tempat sih kayak gitu. Jadi... Lihat ada cewek lagi diperkosa. Iya bener-bener kasian kayak penumbalan orang-orang dulu kan sadis. Loh diperkosa di tempat. Jangan lupa da If Kosa. Jangan lupa ingat ambil desi. Jangan lupa ingat ambil deski doang langsung dibuine. Jangan lupa ingat untuk tempat penuhi. Jangan lupa ingat add5- figur, Jangan lupa ingat dengan cepat dan bantong usar. Lupa ingat dengan baik. Jangan lupa ingat dengan baiknya dengan baik. Jangan lupa ingat dengan baik ini pintu. Lalu ingat dengan baikERSzzo terketah. Om Mamat, obrolan malam Jumat Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya Kali ini di Om Mamat Season 3 Kamu yang takut atau mereka yang lari? Malam Jumat waktunya sama Narasumber Nah kalau kalian lihat setup kita beda Karena emang kita lagi dalam rangka kegiatan tour ya Ke Jawa Timur atau lebih tepatnya Surabaya Nah sekarang di samping gue udah ada Mas Cempe Dimana dia tuh punya pengalaman Astral Projection Ketika mendaki Gunung Penanggungan Dimana pada saat itu dia melihat kehidupan sebuah desa Entah bisa dibilang Kerajaan Majapahit atau bukan Jadi langsung aja kita tanya-tanya nih Selamat malam Mas Cempe Selamat malam Pada saat itu Astral Projection melihat Kehidupan yang sudah berlangsung lama ya Dan bahkan bisa dibilang itu mungkin Kerajaan Majapahit Iya bener Jadi disitu Astral Projectionnya lebih tepat Raga aku sendiri dibawa ke Kerajaan Majapahit Yang lagi ngelakuin ritual Dan waktu pendagian pertama itu Aku dibawa untuk diliatin prosesnya Yang kedua lebih ke ritualnya Seperti apa Kayak gitu sih Mungkin disini Mas masih ada yang gak ngerti Astral Projection itu apa Boleh dijelasin gak Astral Projection yang emang sering Mas Cempe ini alamin Jadi Astral Project itu banyak kategorinya lebih tepatnya Kalau aku sendiri yang aku alami Astral Project sendiri Lebih ke tempat baru Dan akhirnya raga aku dibawa ke masa lalu pembangunan atau tempat yang aku tidurin Jadi sebelumnya Astral Project aku harus ngelakuin istirahat atau tidur Untuk bisa ke tempat yang tersebut kisahnya atau masa lalunya kayak apa Jadi ini gue contohin ya Misalnya Mas Cempe lagi ke lubang buaya Nah ketika dia tidur itu Dia bisa melihat tuh masa lalu di lubang buaya Tapi tahunnya tuh gak bisa milih ya Iya tahunnya gak bisa milih Karena ini tiba-tiba seketika kita Astral Yaudah di tahun tersebut kita tahu hal-hal tersebut Jadi kita gak bisa milih ya Misalnya 5 tahun lalu disini kayak gimana gak bisa Gak bisa Jadi lebih ke otomatis Ke tahun yang Yang pada saat itu aja di tunjukkan Seperti itu Kayak misalnya di tahunnya Tahun Majapahit yaudah Kita di tahunnya ke Majapahit aja Jadi tahunnya sekilas waktu hari itu juga ke Majapahit Dan pada saat itu katanya temennya itu sempat ditarik ya ke jurang ya Iya Sama penanggungan disana Ada sinambungan tentang hal tersebut Penarikan tersebut Waktu kita menurun Atau turun ke bawah Jadi waktu di jurangnya penanggungan itu Kita sempat ngalamin beberapa hal yang kurang aneh Atau lebih tepatnya aneh banget Disitu kita Gak ada pendaki lah Dan Hal tersebut dilakukan Kejadiannya waktu siang hari Waktu turun Tiba-tiba temenku ada yang ngarik Ditarik Dan disitu juga Jadi tarik-tarikan sama Iya tarik-tarikan Takasat mata disana Takasat mata Wah ini Lebih Gila sih Jadi ditahan dulu mas Ceritanya jangan sekarang ya Siap Nah sebelum dilanjutkan Jangan lupa dukung terus RJ5 Dengan cara subscribe, like, komen, share yang banyak Biar kita makin semangat bikin videonya So gue rasa langsung saja Berikut adalah ceritanya Pendakihan ini Saya alami Dan kejadian itu Pada tahun 2016 Dan tahun 2018 Jadi awalnya 2016 ini Saya ada kegiatan Atau kegiatan kosong dari kuliah Akhirnya disini ada temen Yang ingin ngajak sih Pendakihan tersebut Dilakukan di penanggungan Jadi penanggungan ini Lebih tepatnya Gunung pendek Enggak pendek-pendek banget Jadi 1800 Yang letaknya di Jawa Timur sih Dan disini Pendakihan pertama Saya lakukan Dengan temen saya Temen kuliah Lebih tepatnya namanya Torik Dari asal Madura Jadi buat kalian yang gak Ngerti ya Jadi Mas Cempe ini dua kali Daki gunung penanggungan Dimana dua-duanya itu Ternyata ada kaitannya nih Sama kejadian Astral Projectionnya Nah silahkan mas Jadi Yang pertama Pendakihan pertama Yang saya lakukan sama Mas Torik Atau temen saya Torik Itu Melalui jalur Namanya Dusun Telaga Disitu Dusun Telaga Jalur Yang gak aktif Tapi Masih bisa dilalui Untuk kepenanggungan Disini juga Jalur tersebut Masih asri sih Bener-bener Berbentuk hutan Dan masih terawat Oleh Orang-orang sekitar Atau warga sekitar Yang berpenduduk Atau berwilayah Disitu Jadi jalur Tidak umum Jalur tidak umum Tapi masih bisa dilalui Tapi boleh Boleh Dan posisinya juga Jalur ini sepi Gak ada pendaki-pendaki lain Ketika hari-hari biasa Jadi bener-bener berdua doang Iya Bener-bener berdua Dan bener-bener Gak ada orang lain yang Pendaki Dan akhirnya Itu kita Sudah melakukan pendaki-an Waktu pukul Empat sih Lebih tepatnya Menjelang ke maghrib Akhirnya Disitu Kita lakukan pendaki-an Sampai Ke Jalur Dusun Logo Posisinya 30 menit Setelah Jalan Kita ada Beberapa hal yang Kurang enak Atau Merasa aneh Disitu Temen saya Torik Merasakan Posisinya juga 30 menit Berjalan di Pendaki-an itu Di hutan pinusnya Jadi disitu masih ada hutan Juga Jadi di hutan pinus Kita ngerasain sih Kayak ada hal yang ngikutin Padahal Disitu Kita Hanya berdua Dan Waktu itu juga Gak ada pendaki lain Yang Lagi di posisi tersebut Dengan Rasa aneh itu Aku merasa bodo amat Pertama Tapi temenku Yang namanya Torik Sudah merasa Kayak Firasatnya buruk Atau Kayak Yaudah pokoknya Dijalani Sampai Kepuncak Sampai besok itu Mas CMP Tau Torik punya Firasat buruk Dari mana? Dari dia cerita Kalau Jalan ini Kayaknya Sudah dilalui orang Cuma lama Dan Akhirnya aku mikir Iya Rik Kita tetap jalan naik Dan ini kan Emang jalur-jalur Mati Tapi kita bisa Ngelalui Tapi di sisi lain Torik Ngerasain Kayak Ada orang-orang Aneh yang Sekeliling disitu Akhirnya ya wis Bodo amat Kalau emang capek Aku bilang Kalau emang capek Ya wis istirahat Untuk orang-orang Aneh di sekeliling Orang-orang Kayak di makhluk lain Di alam lain Emang Torik bisa Ngeliat hantu? Bukan Dia cuma Bisa ngerasain Padahal Sebelumnya itu Torik juga Bodo amat Masalah kayak Ngerasain Apa? Alam-alam Sekitar Dan akhirnya Ya wis Sampailah Kita ke Pos pertama Tapi pos pertama Disini bukan Kayak Ada Ini Label pos Tapi disitu tulisannya Ada candi wayang Jadi candi wayang Kalau di jalur tersebut Itu Lebih kayak pos Pada umumnya Di pendagian-pendagian lainnya Akhirnya Aku ngendirin tenda Dan disitu ada Apa? Kubangan Atau lubang Tapi Aku rasa Ini bukan Lubang-lubang biasa Sebelumnya Disini juga ada tulisannya Candi wayang Akhirnya Kita Ngendirin tenda Singkat cerita Sudah Istirahat malam Tiba-tiba Si Torik Ngerasain Kayak aku Pada mulanya Ya wis Bersih-bersih dulu Terus Membakar Sampai yang sudah Tak bersihin Tiba-tiba Torik kaget Kayak ada Bau-bau wangi Di area tersebut Kita nge-camp Atau istirahat Karena disini juga Nggak ada orang Bau-bau wangi tersebut Dari mana Akhirnya Wangi apa? Wangi-wangi kayak dupa Dupa atau kemenyan Padahal nggak ada orang? Nggak ada orang Dan disitu Sore hari pun Nggak ada warga sekitar Kalau emang ada warga Kan mungkin Ada selamatan Ada apa Kan melakukan Proses Penyajian-penyajian Kayak dupa Atau kemenyan Di sekeliling Mas CMP itu Gambarannya gimana? Gambarannya kayak Kolam gitu Kolam kotak gitu Kolam? Iya kolam Jadi Kolam tersebut Nggak tahu itu bekas Penjajian Atau bekas candi Atau seperti apa Tapi Di sisi lain Kolam tersebut Nggak ada airnya Jadi kolam kering Kolam kering gitu Nenanya disitu Iya Tapi agak atas Jadi kalau Kolamnya kan Di bawahnya gitu kan Aku yang di atasnya gitu Seperti itu Disposinya seperti itu Terus Lanjut ke cerita tadi Waktu aku Selesai bersih-bersih Mas Torik itu Ngerasa bau Aneh Sama Wangi itu tersebut Langsung disiram Ketika sampahnya Waktu kebakar Yaudah Aku bilang Ya wis Kalau emang kamu Ngerasa capek Aku feelnya Nggak Feel yang aneh-aneh Karena tujuanku Niatku baik Aku ingin Daki Dan tujuanku Pengen nunjukin temenku Puncak pendangun Seperti apa Dan disitu Sampai akhirnya Kalau emang kamu capek Dan ngelakuin Dari tadi soalnya Ngerasain hal-hal aneh Ya wis Kamu istirahat Nah Dan akhirnya Disitulah Pada pukul 7 malam Saya dan Torik Ngelakuin istirahat Dan Disitulah juga Saya mengalami Astral Projek Projection Pertama Buat kalian Yang punya pengalaman Horror nyata Bisa kirim cerita kalian Ke email RJL5 Atau DM Instagram RJL5 Jadi Waktu ditur Pada pukul 7 Di Gunung Panangungan Atau khususnya Pos Candiwayang Disitu Aku ngelakuin Astral Project Atau lebih tepatnya Pindah ke Pindah ke Beda alam Kita ditunjukin Orang-orang yang Masih berpakaian Zaman dulu Kayak Si cewek ini Berpakaian Kayak Cuma sewek Dan si cowok-cowok Sewek? Sewek itu kayak Kain yang rajutan Tapi Ada batiannya Gitu Jadi kayak Kemben Ya kayak keben Gitu Berkeben Cuma Yaudah Pake sewek Tapi cantik Iya cantik-cantik Orang-orang Majapahit Mas Kayak gitu Kayak Cantiknya beda sih Kayak Sekarang kan cantik-cantik Make up Kalau disana Natural Bener-bener Anggun gitu Feminis Terus Kalau yang cowok Modelnya kayak Yaudah Calana pendean Terus Pake Ada-ada Senjata Atau Ada Ikat Yang buat Calananya Tapi Tanpa Baju Atau kaos Jadi kayak Orang-orang Ya Kalau Tau Kisah-kisah Di TV Sinetron Kayak Kian Santang Gitu Kayak gitu Jadi kayak Orang-orang Bener-bener Disitu ada Kegiatan Tapi lebih tepatnya Orang itu Bisa aku lihat Tapi aku gak bisa Mereka gak bisa Lihat keberatanku Disitu Kegiatan apa Yang Mas Cempe lihat Pertama Kegiatan Ya kesibukan Orang-orang Disitu Pada Mempersiapkan ritual Tapi aku kurang tau Ritual seperti apa Yang Dia persiapkan Tapi Tiba-tiba Aku jalan-jalan Ke tempat tersebut Pada hari itu juga Di Kerajaan Mas Cempe Kayak ada Apa ya Keberadaan orang-orang Ini kok terlalu banyak Sampai ritual itu Bener-bener kayak Di hari itu juga ada ritual Dan ini Banyak cewek-cewek yang Sangat Dikumpulkan Di Kerajaan tersebut Kayak Dipersiapkan untuk apa Sampai aku bingung Pengen penasaran Sampai tinggi Pada waktu itu Aku cari tau Sampai Keliling-keliling tempat Di Kerajaan itu Dan nemui kayak Ini ternyata Wanita-wanita ini Banyak untuk disiapin Entah itu dibunuh Di Aniaya Atau dibuat Tumbal buat Ritual tersebut Tapi aku gak tau Tapi ngelihatnya Kayak wanita tersebut itu Di Aniaya Dan di Kayak buat Apa Tumbal Gitu Dan dari situ Jadi pada saat itu Mas Cempe kan kayak Berkeliling ya Iya berkeliling Nah pas lagi berkeliling Itu melihat Bahwa Wanita Lagipada dikumpulkan Iya Di satu tempat Iya dikumpulkan di satu tempat Dan bahkan Mas Cempe lihat Ada yang di Aniaya Iya Dianya seperti apa Iya kayak Pertama diperkosa Langsung dibunuh gitu Kayak gitu sih Diperkosa di tempat Iya di tempat sih Kayak gitu Jadi Jadi mas Cempe lihat Lihat Ada cewek lagi diperkosa Iya Bener-bener Kasian ya Kayak penumbalan Orang-orang dulu kan Sadis Daripada kita Cuma bunuhnya Mending diperkosa juga gitu Orang mungkin kayak gitu sih Sambil di Aniaya Disitu akhirnya aku Sempet mikir Oh mungkin Ini salah satu ritual Tapi ritualnya seperti apa Kayak Kok bisa sampai Seperti ini Untuk apa gitu Kurang tahu Akhirnya dari situ Kayak temanku Mulai nyadarin Dari Astral Project Atau bangunin Kayak ditarik Yaudah Apa Kaget Terus Disitu langsung terbangun Aku ditanyai Kamu ngelakuin apa Maksudnya ada kejadian apa Terus aku Bilang gini Jangan sekarang Ceritain Karena Aku tahu Kalau posisi di gunung Kamu melihat sesuatu Atau Ngerasain sesuatu Ada kejadian Aku ceritain waktu Kita di kotai Aku bilang gitu sih Nah sebentar nih Suasana desa yang dilihat Itu gimana? Jadi Posisi di Kerajaan tersebut Atau desa tersebut Itu Ramai Tapi santai Tapi disitu Banyak kejadian-kejadian Yang masih Menyanggal Karena Gak maksudnya Rumah-rumahnya Rumah-rumahnya Masih Terlihat Kayak bangunan Ada batu-batu lama Bukan Batu-batu yang sekarang ya Beda batu lama Batu sekarang Ya kayak batu merah Atau Batamera Jadi pembangunan Kerajaan dari dulu Lebih tepatnya Itu Batu-batu merah Atau Batamera Batu-batamera Kalau yang sekarang Lebih modern sih Batu-batamera Jarang ditemui Tapi Tapi kalau Di dulu Digunakan Karena Pembangunan Pembangunan tersebut Masih awet Atau lebih lama Ada bangunan-bangunan Apa yang dilihat Selain rumah Ada Beberapa Kerajaan Terus ada Beberapa Candi Terus ada Kubangan kering itu Kolam sih Kolam Lebih tepatnya kolam Para-para Gadis-gadis Disitu sih Makanya Kolam tersebut Kayaknya sudah dibentuk lama Cuma disini Kurang tahu Kapan pembangunan tersebut Kayak gitu Dan Aku juga Agak bingung Agak sempat bingung Pertama Kenapa kok Bisa di jaman Majapahit Kenapa kok gak Lima tahun yang Sebelumnya Dan Hal tersebut Bener-bener Natural Bukan dibuat Jadi-jadi Atau kayak Bukan Situ yang mau kan Bukan Aku juga ya Pengennya ya Mendakai santai gitu Bukan kayak Ngerasain kayak Astral Project Atau Kita tahu Orang-orang disini Atau alam-alam lainnya Disini Juga gak Gak pingin gitu Dan Akhirnya Dari situ Aku Cerita ke Torik tersebut Nanti Waktu dibawa Aku bakal ceritain Segalanya Kalau emang kamu percaya Kalau gak percaya Gak usah Gak apa-apa Karena disini Kita saling-saling Niatnya punya Niatnya punya baik Niat-niat baik Untuk mendaki Mendaki lah Mendaki lah Nah Itu berapa lama Astral Project Astral Project Dari jam 7 Sampai jam 5 Pagi Jam 7 malam Sampai 5 Pagi Lama banget Hampir 12 jam Astral Project Iya Apa yang dirasa Setelah bangun itu Ya Kayak Yaudah Lebih fresh Tapi ya gitu Malah lebih fresh Lebih fresh Cuma Lebih kepikiran Akhirnya Disini kok bisa Ada kerajaan tersebut Padahal disini Posisinya gunung Gak nih unik nih Biasanya kan orang Kalau abis Mimpi buruk Atau kadang keluar Itu kan kadang capek Atau apa Peringetan Ini malah fresh Tapi sebelumnya Waktu di Kondisi ini Masih posisi capek Karena aku Mikirnya gini Kalau emang Tak pikirin selanjutnya Aku bakal capek juga Emang udah biasa Masalahnya Udah biasa Kayak gitu Sebelum Pendakian selanjutnya Atau ke puncak Aku juga Mikir juga gini Kalau emang Semalem itu Kejadian beneran Di tempat ini Yaudah Aku Cerita Atau gak Aku terapin Untuk tidak Kejadian di masa ini Atau masa depan Yaudah Maksudnya gak diterapin Mungkin Kalau ada tumbal Atau penganian Jangan seperti itu Mungkin Atau di masa ini Jangan sampai ada Penumbalan kayak gitulah Yang gak Cukup lah ini Masa lalu Masa lalu ya Mungkin kayak gitu Pembawaan pesannya Mungkin yang tak tangkap Terus Jadi setiap astral projection itu Selalu ada pesannya Pesannya ada sendiri Makanya Aku selalu kayak Setiap astral project Gak pernah cerita Makanya Kalau Sebisa mungkin Aku lakuin Atau aku terapin Biar gak terjadi Di masa ini Atau masa depan Sebenernya yang Bawa astral projection itu siapa Bawa astral project pun Gak ada orangnya gitu Yang kayak Aku sendiri Kayak tiba-tiba Ke zaman tersebut Kan kadang Ada orang yang Suka misalnya Ditarik Dibawa ke Sebuah tempat Yang mungkin bisa dibilang Gaib gitu ya Kalau emas berarti enggak Enggak Jadi tiba-tiba Ke tempat-tempat Masa lalu itu Yang diceritain Kalau yang di case ini Itu sempet denger gak Obrolan-obrolan mereka tuh Obrolan-obrolan Kurang tahu sih Karena Disitu aku gak bisa Kayak bener-bener Dengar mereka ngobrol Tapi apa yang dia lakukan Bener-bener ada gitu Jadi kalau suara Enggak Tindakan Visual Visual Kayak kita lihat Apa Film Kemerdekaan Atau Film G30 SPKI gitu Cuma Disini Lebih nyata Ada kegiatan-kegiatannya Itu juga Kayak gitu sih Langsung saja Waktu pukul 5 Atau Ya Waktu pukul 5 pagi Aku dan Torik Temanku Melanjutkan pendagian Ke summit Dan summit tersebut Aku lakuin 3 jam Selama pendagian Itu sih aman-aman aja sih Waktu di summit Lebih tepatnya Tiba-tiba Ada orang Sama Lebih tepatnya bapak-bapak Disitu ada Bapak-bapak Dan anak Tapi Sebelumnya aku lihat Itu gak ada pendagian lain Atau orang-orang Warga setempat lain Yang ingin ke atas Yang saya rasain Ya biasa Cuma Torik berpikiran Aneh Anehnya karena Loh kok bisa Disummit Disitu ada Bapak-bapak Sama anak-anak Di tengah perjalanan pun Kita ya gak Ada orang yang Lewat Atau nyuan sewa Atau gimana Tiba-tiba di atas Kok ada orang Dan aku pun Ya Ngerasa Yaudah Kalau emang Ngerasa aneh-maneh Kita Cepetin pendagian ini Atau gak Kita selesain Kalau disummit Kurang lebih Satu jam erit Terus biar kita gak terlalu Sore atau siang Waktu balik ke Di puncak Nampak jam berapa? Di puncak Ya sekitaran Sepuluh sampai sebelas Disitu Nah itu anehnya Karena selama mendaki Gak ada orang Atau warga Tau-tau di puncak Ada bapak sama anak Itu pake Baju apa bapak? Pakaian-pakaian biasa Gitu Normal Terus Aku gak terlalu Memperhatiin sih Orang-orang Kalau emang Di puncak banyak orang Yaudah Berarti kita Ternyata Jalur pendagian tersebut Emang sepi Gak ada orang Terus di puncak banyak Mungkin dari pendagian Dari jalur-jalur lain Gitu Kayak gitu sih Akhirnya disitu Sekitar sejam Setelah Disummit Kita langsung Turun Sebelumnya juga Mengabatikan momen Disitu juga ada Orang-orang Dari pendagian lain Waktu turun Lalu disitu Juga ada Kejadian aneh-aneh Lagi Seperti Di tengah perjalanan Setelah dari Summit Turun Berjalan Satu jam Jadi di tengah-tengah Summit itu Ada Sebuah Peristirahatan Yaudah Aku istirahat sama Torik Beristirahat sementara Disitu Saya sama Torik Beristirahat sementara Karena ada Kabut nih Dan kanan saya Itu jalur pendagian Terus kiri itu Jurang Tapi lebih tepatnya Jurang tersebut Langsung curam Karena Karena Nggak mau Ngambil resiko Ngambil resiko Kabutnya Tabel banget Tabel banget Sampai kita Nggak Kelihatin Calur pendagian Di bawah Itu kayak Gimana Dan Bebapak Tadi Masih Di atas Tapi kita Yaudah Bodo amat Untuk Melakuin Apa Bener Ngurusin Langsung balik Disini Aku sama Torik Sempat istirahat Sejenak Sambil nungguin Si kabut Hilang Akhirnya Si Torik Kayak ngerasain halalannya nih Kayak Torik Ngerasa Ditarik Tapi ke arah jurang nih Akhirnya aku Bingung Gimana caranya Langsung Torik Langsung bilang Eh PPP Ada apa Aku kayak Ditarik ke Kiri nih Loh Kalau emang capek Ke belakang Aku pikirkan Di logikaku Atau di perasaanku Kalau emang capek Ya ke belakang Bukan ke samping Berarti ada yang aneh nih Langsung Karena kiri jurang Ya kiri jurang Langsung Aku tarik lagi Set pertama Eh Kok ada yang nyarik lagi Yang bener nih Langsung sambil Aku juga narik Dia bilang Ya tolong Langsung tak tarik lagi Ke Posisi jalur pendagian Bukan ke kiri lagi Takutnya kalau Tergelincir langsung Is dead Atau mati nih Akhirnya Sebentar Sebentar Ini Jadi si Torik Lagi duduk Terus Terus ada yang narik Ke arah jurang Iya ke arah jurang Akhirnya mas cempe Narik ke Balik ke Jalur pendagian Terus dia ditarik lagi Ditarik lagi Ke jurang Akhirnya aku tarik lagi Sampai hal tersebut Gak ada lagi Gitu Kayak gitu sih Berapa kali tarik-tarikan Dua kali sih Waktu di jalur pendagian Siapa yang narik Kurang tau sih Mungkin ada Penunggu disitu Atau orang yang Berada di alam yang beda Aku juga gak Ngerasa tersebut Aneh Cuma Yaudah Kalau emang capekan Mungkin kayak gitu Tapi Si Torik bilang Kayak ada nyari Tarikannya kenceng Tarikannya Kenceng banget gitu Akhirnya kita juga Aku juga narik Yaudah Sampai disitu Mau Apa kabut itu Langsung hilang Ketika hal-hal tersebut Sudah selesai Yaudah Aku lanjutin Untuk turun Sekarang juga Jadi Ketika Ada tarik-tarikan Seperti mau ditarik ke jurang Gak lama kabutnya hilang Iya Kayak gitu sih Jadi kabut tersebut Kayak Selesai ketika ada Kejadian Sudah gak ada lagi Disitu Kita lanjutin turun Sekarang kabutnya Sudah hilang Disitu juga Tarik sudah aman Mungkin Halusinasi atau gimana Aku lanjutin turun nih Dan posisi turun Kita juga Dari situ Aman-amannya Sampai Pos Dusun Telaga Atau pos warganya Disitu juga Itu pengalaman pertama sih Lebih tepatnya Ke Penangguhan pada tahun 2016 Sampai arahnya berapa tuh Turun di bawah Posisinya Jam 3 Suri Jadi Cerita-cerita dong Cerita-cerita Akhirnya Selama apa aja Terus Kamu kok bisa kayak gitu Atau Ada pikiran buruk apa Kamu sebelum naik Sampai kita Kejadian kayak gini Yang masih-masih jadi misteri Itu yang ini Yang tarik-tarikan Yang tarik-tarikan itu Terus Sesampainya balik ke Surabaya Tarik cerita nih Ke teman-teman Sampailah ke telinga Raka Akhirnya kayak Raka ini Yang biasa Daki gunung Atau ke gunung Gak percaya Dengan kondisi hal tersebut Dan akhirnya Raka nih Mengagendakan Pergi ke penangguhan Tapi Dalam waktu Gak di tahun itu juga Akhirnya Baru bisa kita lakukan Atau Agendakan pendakian Itu pada tahun 2018 Disini juga Jadi si Raka ini Ngajak mas CMP Buat ke gunung Penanggungan lagi Iya penanggungan lagi Karena pengen lihat Horornya Pengen lihat Fenomena ya Fenomena sama Horornya juga sih Lebih tepatnya Apa yang saya-saya Yang dilakuin Waktu di calur pendakian Kayak gitu Dan baru kesampean Di tahun 2018 2018 Kayak gitu Dua tahun Kemudian Jadi Waktu pendakian Yang kedua ini Lebih tepatnya Sama si Raka Dan Teman-teman Tongkrongannya Karena Di sisi lain Teman-teman Tongkrongannya juga Penasaran Seperti apa Jalur pendakian Yang mati ini Tapi bisa dilalui Agenda tersebut Dilakukan pada 17 Agustus Lebih tepatnya Waktu Pengen upacara Disitu juga Sekalian lah Lihat Euforianya Kayak apa Nah disini juga Ada beberapa Ceritaan ini Penasaran-penasaran Mereka terjawab Ketika Di pos Candiwayang Atau pos yang Aku istirahat Sama Torik Kayak Nendanya disitu lagi Iya Nendanya disitu lagi Ini berapa Ini berapa nih pada Pada pendakian ke-2 Kalau Pengendakian ke-2 ini Ada orang 6 Aku genepin Sengaja Karena kalau Ganjil Ada beberapa Kalau mitosnya sih Kalau ganjil sih Ada mitos-mitos yang harus Kita Jalani Ini cowok semua Cowok semua Kejadiannya Waktu disitu Harinya juga Ingat juga Hari Kamis Disitu Melalui Jalur yang sama Jalur dusun Logo Waktu kepenanggungan Pendakian ke-2 Waktu perjalanan sih Aman-aman aja sih Disitu Pukul Lebih tepatnya Lebih malem sih Jadi Sampai ke Jalur pendakian Pos perizinan Itu kita Pukul 6 Atau selesai maghrib Waktu Mau pendakian Lebih tepatnya Jam-jam 7 Jam 7 itu Kita mulai Kita Prepare Atau persiapan Untuk berdoa Dan lain-lain Dan kita Maksimalin Karena kita 6 orang Kalau 2 orang sih Waktu pendakian pertama Gak masalah Aku cuma Bawa air minum Yang banyak sama Sari roti Nah ini Kita persiapkan Lebih banyak Untuk mental Dan segala hal Karena Disisi lain juga Teman-teman Ada yang Belum pernah Naik gunung Atau Pengen tahu Rasa penasarannya Karena cerita Sebelumnya Singkat cerita Posisi di Hutan Atau Posisi waktu Mau pendakian Ke pos Candiwayang Kita Ngerasain Hal-hal Aneh Di jalur Pendakian Disitu Banyak Motor Tapi Orang-orangnya Sedikit Ternyata Atau Aku pikiran positifku sih Mungkin Disamit lah Tapi Setelah Sampai Pos Candiwayang Itu ternyata Cuma Ada kita Dan Setelah gak lama Ada orang-orang Komunitas Yang ingin Juga melakuin Upacara bendera Tapi Cuma disitu Jadi sekarang Posisinya Lebih rame Lebih rame Tahun 2016 Karena mungkin 17 Agustus Di sisi lain juga Posisi Camp kita Sama Dan Posisinya agak Minggir ke Bukit sebelah Disitu kan Penanggungan Waktu jalur pendakian Dusun Logo Ternyata Sebenarnya ada Bukit Tapi Nama bukit tersebut Setelah aku cari-cari Tau Ternyata Nama bukitnya itu Bukit Gajah mungkur Yang bentuknya Kayak gajah Cuma kita gak tau Posisinya bener Atau gimana Dan akhirnya Kenapa kok Ngecam di tempat yang sama Karena Gimana lagi ya Posisi Temen-temenku Juga Gak ada yang baru Suka mendaki Akhirnya Pos tersebut itu Aku rasa layak Karena Gak ada lagi Pos yang bisa Untuk istirahat Dan disitu juga Ngerasa Aku juga Sudah nyaman Tapi disitu lain juga Temen-temenku itu Kayak ngerasa aneh Oh iya Ternyata bener Ndek kini Ndek kini Ndek kubangan Kering Atau gimana Tapi disitu lain Ya wis Atau dipikir Hal-hal aneh Karena disini Kita tujuanin Daki Atau Pulang selamat Datang selamat juga Dan Singkat cerita Waktu Karena ini Rame-rame Kita gak ngelakuin Istirahat dengan cepat Akhirnya ya wis Kita nikmatin Posisi Disitu ada 6 orang Ya wis Kita bakar-bakar Terus ada Masak-masak juga Sempet Terus Sampai kita Apa Berkadang Dan Akhirnya ada komunitas Tril Tiba-tiba datang Saya juga gak tau sih Komunitas tersebut Dari mana lewatnya Tiba-tiba ada Naik motor Sampai ke Pos tersebut Dan akhirnya Aku mikir sama temen Ya ini Bikin Orang-orang Atau Orang-orang alam lainnya Terganggu sama Alam-alamnya rusak Kita gak terlalu Kenceng ngobrolnya Cuma kita ngobrol sama temen Iya sih Santai Pokoknya dia gak rusak Atau gak ngejahilin Akhirnya Kita nge-camp Di pos tersebut Dengan posisi Banyaknya orang Dan Kita Agak minggir ke Bukit Gajah Mungkur Tapi disini juga Ada hal-hal yang aneh Ketika Banyaknya orang Kirain gak ada hal-hal aneh Singkat cerita Waktu Sudah ngumpul banyak nih Disitu Di sebelah sana Ada komunitas Terus Kita Dan temen-temen itu Nge-camp agak minggir Di sebelah Bukit Gajah Mungkur Dan Menjelang waktu istirahat nih Sebelumnya Aku bilang Kalau capek istirahat Soalnya besok kita Ada pendagian Ke summit Waktu 17-an Terus Singkat cerita Temen-temen lain Pada istirahat nih Terus Singkat cerita nih Kita istirahat Berenam Pada pukul 11 Disini ada Hal-hal aneh Atau fenomena Horror Yang diresain Yonar Temennya Si Raka Yaitu Dia denger Suara Kereta kencana Pertama Untuk Aku sendiri Tidak usah Tidak usah Berpikiran Buruk Karena Niat kita Baik Terus Selanjutnya Suaranya kayak Kerinci Seperti kayak Ada kuda Sama Bawa kereta Kencananya Naik ke Bukit Gajah Mungkur Tersebut Terus Yang kedua Yonar Nggak bisa tidur nih Akhirnya Dia bakar-bakar Setelah bakar-bakar itu Bau Wangi lagi Dan Aku ngerasai sedikit Tapi Firasatku mungkin Di sebelah sana Ada yang Bawa menyan Atau Dupa-dupa Atau wangi-wangian Untuk Berpamitan Ke tempat itu Biar nggak Ada hal-hal yang Tidak diinginkan Jadi tadi Bakar-bakar maksudnya Bakar apa? Bakar-bakar Ini Api unggun Jadi pertama Kita kan Bakar-bakar api unggun Cari kayu Terus Ya itu Ngerasain kok Wangi Kirain Kalau sekarang Karena orangnya banyak Orangnya banyak Kalau pada yang pertama Kan nggak ada orang Nggak ada orang sama sekali Aku sendiri Pikiran positif Mungkin ada Orang yang Melakui ritual Atau apa Di tempat itu Ya aku Maklumi Karena disini Jalur mati Tapi masih Banyak orang yang Lalu-lalang Pada Pukul 12 Singkat cerita Ya udah Aku tidur juga Nah disitu Kerasain hal aneh lagi Tiba-tiba kok Astral Project Muncul lagi Kenapa kok Ke tempat ini Padahal yang pertama Ya juga sudah Ngelakuin Astral Project Tapi Ternyata Sinambung Atau hubungannya Dari Pendagian pertama Sampai sekarang Yang pendagian Tahun 2018 Ngelakuin kayak Yaudah Astral Project Hampir sama Cuma disini Ternyata Dijelasin Tujuan yang Astral Project Ada hubungan Astral Project Pertama itu Hubungannya Kayak sebuah ritual Tapi Penyampaiannya Beda gitu Disini ada Kerajaan-kerajaan Akhirnya Lihatin Sebuah peresumen-peresumen Kerajaan Atau candi-candi Atau Bangunan-bangunan Yang baru dibangun Dengan cara Sebentar mas Jadi pas pertama kali Astral Project Yang kedua Yang dilihat apa? Yang dilihat Dibalikan lagi Ke jaman Majabait Yang seperti Astral Project Sebelumnya Sama persis Di tempat Desanya sama Sama Dan Posisinya sama Kayak Cerita Haris Yang dulu Mungkin dilanjutkan Di hari ini Padahal sudah beda tahun Kayak gitu Dan disitu Kayak ada Mau ada peresumen Yang Megah Akhirnya Ada Hubungan dengan Penganiayaan Yang sebelumnya Atau enggak Tumbal tersebut Diperlukan karena Tumbal tersebut Ada Mungkin karena Peresmian Atau Ada halal baru Atau tempat-tempat baru Yang ingin diresmikan oleh Di Kerajaan Majabait Tahu mau ada peresumen Dari mana? Disitu Banyak orang sih Bukan Kita aja Atau masih Disini Enggak ada orang yang Kayak yang Sebelumnya Ada sewek Atau enggak Paken Orang-orang Kerajaan tersebut Berhubungan dengan Yoner bilang Dari ada Kereta Kencana Dari ada Kereta Kencana Yang ada Suara Kerincing-kerincing Ternyata Di Tempat kita Istirahat Mungkin ada Sini Kerajaan tersebut Bersatu Atau Disini ada hubungan Antara Kerajaan Lain Dan kerajaan lain Sampai akhirnya Ada kereta Kencana Itu datang Sampai akhirnya Peresmian tempat itu Bisa dilakukan oleh Raja-raja Di majabat tersebut Dan akhirnya Aku Sedikit bingung Karena Astral Project pertama Kok Sampai ada Penganiayaan Atau Penumbalan tersebut Kayak gitu Penumbalan orang Ternyata Ternyata Ini dia Hasilnya Dan disitu Aku Langsung Yaudah Kalau emang Ini sebuah pesan Dari Astral Project Yang kedua ini Mungkin Untuk kedepannya Penumbalan Atau Pen Penyelamatan Atau Peresmian Tempat Mungkin Bisa dilakukan Tapi Tanpa penumbalan Orang Mungkin Kayak gitu Jadi Ternyata Yang kedua Ini pun Masih Ditunjukkan Jawaban Dari Astral Project Yang pertama Kayak gitu Itu banyak Raja yang datang Banyak Pakaiannya gimana Raja-raja disitu Ya pakaiannya Bener-bener Kayak ada Jari Yang Bener-bener Mewah Terus Pakaian Ada Senjata disini Dan Kayak Apa Bawa Sebuah mahkota Terus Di sekitar pun Ada orang-orang Berpakaian sama Kayak gitu juga Dan mereka Membawa kereta-kereta Kencana Mungkin Dari sebelumnya itu Tadi Kereta-kereta Kencana itu Mungkin ada disini juga Kalau zaman sekarang Mungkin Ketum parpol Pada ngumpul Ngumpul Sama bawa-bawa Mobil Kalau ini dulu Banyak pasukan Di belakang raja Bener Kayak gitu Dan Raja-raja sebut Kayaknya Raja-raja Orang-orang penting Tapi tau Namanya siapa Kurang tau sih Karena Aku sendiri Kalau lihat Orang-orangnya Di Majabait Kan banyak-banyak Versinya Karena Penggambaran orang-orang Majabait Kan kita Gak tau Sepastinya Kayak itu Gimana Kalau yang Aku tau Ada kayak Sosok Raja-raja Apa Gajah Mada Gitu Modelnya kayak Gajah Mada Gitu ada Satu Tapi bukan Bukan Kayak gitu sih Pakaiannya Singkat cerita Tiba-tiba Kayak Ya udah Langsung Ketarik sendiri Bangun Pada pukul 8 8 pagi Yaudah Berarti hampir 9 jam Yang sekarang Hampir 9 jam Tapi Diceritakan Ternyata Alurnya kayak gitu Mungkin pesan-pesan Dari Astral Project Tersebut itu Bisa Diterapkan Ke masa Ini Atau masa depan Biar gak terlalu Mungkin kalau sekarang itu Tumbal proyek Tumbal proyek Iya sama Dan akhirnya Ketika Bangun Disini aku Sempat Mikir juga Dan temanku Si Raka ini Ngerasa Kamu habis mimpi Ayo pokoknya Aneh Terus aku bilang Nanti aja Waktu kita turun Cerita Akhirnya disitu Ternyata Pesan-pesan tersebut Tersampaikan Melalui Pendakian Astral Project Pertama sama Pendakian kedua Sama Astral Project Kedua ini Dan Ada kesinambungan Sama Yoner sebelum istirahat itu Ada suara Kereta Kencana Ternyata Bumumannya Kesitu Dan Akhirnya Kami melakukan Pendakian ke puncak Dan lalu Kita balik Selamat Tapi disisi lain Ada kejarganan Aneh Tapi gak terlalu Seaneh Fenomena sebelumnya Sama Torik Dari situ Akhirnya kita balik Dengan selamat Dipos Sempat berhenti sejenak Lalu Balik ke Surabaya Seperti itu sih Oke Dan akhirnya terbukti Si Raka ngalamin horor Dan sampai Raka bilang Gak akan lagi Naik ke pendakian tersebut Karena Ada hal-hal Fenomena horor Yang dilakukan Pada saat itu juga Oke Nanti bakal banyak pertanyaan Yang di closing Oke Itu dia guys Sebuah kisah luar biasa Dari Mas Cempe Dimana Sempat mengalami Astral Projection ya Ketika ke Gunung Penanggungan Dan itu terulang lagi Ketika dia Naik ke Gunung Penanggungan Di 2 tahun setelahnya Padahal Nah sebelum di airi Ada beberapa pertanyaan Yang pengen gue tanyain Sama Mas Cempe Jadi Mas Iya Kalau ngalamin Astral Projection itu Apa di setiap tempat baru Selalu ngalamin hal kayak gitu? Iya Hampir sama Kayak cerita sendiri Sebelumnya Selalu di tempat baru Aku selalu ada Cerita tersendiri Kayak misalnya Ke tempat gedung Aku tidur disitu Pasti ada Astral Projectnya Entah itu dibawa ke masa lalu Atau Di masa 5 tahun yang sebelumnya Tapi pasti ada Kayak gitu Tapi kita gak bisa Menjadi sendiri ya? Gak bisa Mau ke tahun berapa? Ke tahun berapa gak bisa Gak bisa Pokoknya Itu mengalami hal itu Udah dari Kapan? Jadi Mengalami hal-hal tersebut Pada umur 17 tahun Jadi waktu itu Ke suatu bangunan Akhirnya kita Sama teman-teman Tiba-tiba aku ngerasain Kayak Yaudah tidur Kok tiba-tiba disini Padahal aku Gak minta disini Ternyata ini Model bangunan lama Yang ternyata Posisinya sama disini Contoh Pernah juga diajak Ke rumah temen Waktu itu Tiba-tiba Tidur ya Terus Ngerasain Kok rumahnya kok beda Aku tanyain besok paginya Nah ini rumahnya Kayak gini dulu Oh iya kok tau Iya soalnya semalam Aku ngimpi Cuma gak tau ya Dibawa ke beberapa tahun Yang lalu Kayak gitu sih Kalau di rumah sendiri Enggak berarti Apa iya juga? Kalau di rumah sendiri Lebih tepatnya Astral Project-nya Ini sih Kayak Tetap Posisinya di rumah itu Cuma Kita tau akhirnya Disitu ternyata Banyak makhluk yang Di alam lain gitu Akhirnya Yaudah Cuma kita gak ganggu Saling menghargai Yaudah Kita diperlihatkan Kayak Posisi di rumah itu Ternyata Bukan aku Dan orang tua aku Dan saudaraku Ternyata ada Orang-orang lain disitu Pernah lihat Diri sendiri lagi tidur? Diri sendiri Lagi tidur juga pernah Kayak Lah kok ada dua gitu Yang kedua Apa Disini Ngelihatnya karena Waktu itu Membantuin Saudara Kok tiba-tiba Aku bangun Tapi kok ada dua Ternyata Yang asli Yang tidur Dan aku lagi bantuin Kayak saudara Lagi Mau kemana Ke temen Ternyata Itu kayak pesan Ternyata dia mau pamit Untuk Yang terakhir kalinya Kayak gitu sih Setelah itu meninggal? Iya meninggal Jadi sering Astro Project Berarti gak ke masa lalu Doang dong? Gak ke masa lalu juga Jadi ke tempat yang Pokoknya posisi Aku tidur Itu pasti Ada hal-hal yang Diceritain gitu Dan selalu ada pesannya? Ada pesannya gitu ya Kayak gitu sih Wah ini Menarik banget ya Tapi bisa gak Misalnya nih Mas JMP Lagi keluar gitu Pengen ke rumah temen Gak bisa ya? Milih gak bisa ya? Gak bisa Kalau milih Karena di Astro Project Sendiri kan Banyak kategorinya sih Mungkin ya Kalau yang punya aku sendiri Itu Lebih ke tempat-tempat Atau bangun-bangunan Yang Kamu tiduri Atau tinggali Pada saat itu Orang tua tau? Orang tua Bidak Jadi Astro Project Sendiri Aku gak pernah cerita sih Akhirnya kayak Biar Yang tau Aku sendiri Temen-temen gue juga Aku gak cerita Soalnya Beberapa Orang Kalau Cerita kayak gini Ada yang Ada yang percaya Ada yang gak Akhirnya kayak Cerita-cerita gini Cuma Tak Ceritakan ke Temen-temen Tongkrongan Yang beberapa aja Yang paham Atau yang tau Kayak gini Jadi ini pertama kali Mas JMP ya Karena memang Sebenernya kita udah kontak Cukup lama Mas JMP ya Tapi memang karena Lokasi Jadi baru Kesampaian hari ini Jadi gue rasa cukup demikian ya Episode Om Muhammad pada kali ini Kalau misalnya kalian Setuju nih Bang coba Astro Projection dong Sama Mas JMP Dimana gitu Di lubang buaya Atau gimana gitu Nah ini kan seru nih Nah nanti Komen aja di bawah Siapa tau nanti Mas JMP nya mau Makasih mas Setelah menyempatkan Waktunya Sama-sama Bercerita di RG5 Semoga Sukses selalu ya Dan ditunggu nih Kisah-kisah Astro Projection selanjutnya Oke mas Ambil baiknya Buang buruknya Dengan adanya cerita-cerita Seperti ini Jangan malah Menjadikan kalian takut Tetapi kalian harus Semakin yakin Dan percaya Dengan kebesarannya Gue Fajar Aditya Mas JMP RJ Lima Undur diri Ciao Minum dulu Oke Santai Mau teh Kopi Kacang Lanjut Kita gak ada juga sih Naharin doang Rolling Action 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 selamat menikmati